. Oh, oke. Bang Opi. Itu tadi akur banget. Majikan ya, majikan. Yang dua sebelahnya Bang Opi kan tadi yang kanan kiri itu kan. Yang di depan. Yang di depan. Kalau kanan kiri tadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Tadi awal mulainya kan begini. Awal mulainya kan kita tetap nikai tuh adalah satu sama satu ya. Iya. Pertama kita nikai nih sama namanya Susi. Dia nggak panjang umurnya dia meninggal. Oke. Punya anak tiga. Setelah tiga tahun dia meninggal tuh gue baru nikah lagi sama yang kedua. Oke. Nah kita di rumah tangga ini kan sebenernya hidup ini nyari kecocokan. Manusia ini harus punya pasangan yang nyaman. Kalau nyaman kita nikmat. Kita sehat ada di situ, cari duit gampang ada di situ. Kalau kita punya pendamping nyaman nih. Iya. Yang kedua ternyata ya bukan nggak bagus sih. Bagus cuman ada yang kurang dari pihak anak gue dari almarhum. Ada yang kurang cocok gitu. Oke. Akhirnya? Akhirnya beceri kita. Berapa lama itu? Jalan 6 tahun kita berumah tangga beceri. Sendiri lagi. Eh kita bahas ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Cuman handphone di rumah rusak paling ntar ya kan? Paling kalaupun dia denger bakal ada guyuran seur asem yang ketiga. Berarti udah yang satu dan dua udah. Iya. Oke akhirnya sendiri lagi apa? Ya 4 tahun kita sendiri akhirnya kita dapet jodoh nikah sama yang ketiga. Saat nikah sama yang ketiga itu kita nggak diem-diem pan. Oke oke. Jadi walaupun cuman kata serius tapi bercanda kita ngomong. Iya. Kalo intikasi lagi nih aneh pengen jodoh lagi nih. Boleh ya lu parah. Oh berarti artinya izin dulu gitu? Izin. Dari berapa lama pernikahan itu? Setelah jalan 10 tahun pernikahan. Oh oke oke. Kenapa tiba-tiba terbersih itu tuh kenapa? Kayaknya gue juga nggak pernah ngerti tuh apa yang dateng gitu. Ngomong aja langsung. Bagaimana kalo aku bilang kata dia kalo bisa jangan. Tapi terlepas itu setelah itu tinggal terserah lu gitu. Kalo mau jalanin berarti kan gue udah tau nih kalo lu pernah ngomong. Ya udah kita jalan-jalan di rumah tangga ke 13 tahun kita nikah akhirnya. Izin? Izin yang pertama. Tapi dia tidak mengizinkan maksudnya nggak mengizinkan tapi lama-lama. Baik deh apa yang lu omongin dulu yuk silahkan aja. Oke kayak ikhlasan dari seorang istri juga. Akhirnya sekarang yang tadi di video itu yang itu nomor 3 dan nomor 4. Ya 3 dan 4 akur. Akur dan sama-sama tinggal dicondet. Ini gue masih amazing loh makanya loh. Makanya ada proses nggak? Awalnya mungkin nggak akur juga ya? Jelas. Anak-anak gimana anak-anak? Anak-anak gini. Kalo gue kan memang orangnya pertama adalah dalam hidup gue nih orang tua gue nih. Ibu bapak. Jadi sebelum gue nikah gue ngomong sama ibu bapak. Oke. Saya mau nikah lagi. Ya bisa bawanya bisa silahkan. Cukup duitnya ya insya Allah cukup. Silahkan. Karena itu tanggung jawab juga. Iya. Nah pada waktu gue nikah sama yang keempat anak-anak gue gue bawa semua. Hah? Bawa. Dari yang pertama yang kedua yang gue bawa. Semua setuju tuh? Semua setuju. Total jadi anak berapa sekarang? Anak 8, cucu 8. Tapi akur kenapa nggak pernah dikasih liat? Kimi kali tuh gini. Bapak Kimi. Kalo udah urusan keluarga gimana? Ya begini oke sama Irfan. Begini. Kalo gue kan ngambil kalo gue rumah tangga gue adalah konsumsi gue. Wah gue demen. Rumah tangga gue bukan konsumsi masyarakat. Bener. Bener. Kalo konsumsi rumah tangga gue jadi konsumsi masyarakat. Pasti masyarakat bakal goreng. Ikutan semua, ikut campur jadi chaos bang? Oh bener. Tapi kalo konsumsinya buat gue sendiri. Asem manisnya gue tau. Ini manis, ini asem gue tau. Tapi kalo gue udah dikonsumsi sama orang. Oke oke oke. Kurang manis nih, asem nih. Ada aja yang ngumpor, ada aja yang ngumpor. Lu nggak ngaca, dia tua, dia jelek. Akhirnya kondisinya tadinya baik-baik aja jadi hancur. Jangan ngomong tua jelek siapa? Siapa itu bu? Kayaknya gue waktu itu netizennya deh. Gue kayak gini. Adeh aja. Ini kan ngomongin masalah itu ya. Tapi kalo kamu ikhlas nggak kalian misalnya. Tiba-tiba. Tiba izin gitu. Aduh. Oh Ki, jatuh Ki. Ada niat ya, ada niat. Maaf ya nambah lagi gitu. Begini. Kalo bicara nambah lagi. Begini. Bisa nggak ngobrol oleh sebelah sonor bisa nggak? Kenapa sih? Bukan apa sih? Ini kan sensitif. Pulang dari sini kayaknya. Begini. Tenang pulang dari sini lu diizinin. Begini. Begini. Laki-laki itu sebetulnya nggak perlu satu, dua, tiga, empat. Nggak perlu. Tapi asal dia udah dapet tempat yang nyaman. Menurut laki-laki itu selesai. Oke. Dan gue nggak ada berkelanjutan untuk ini lagi. Nggak ada. Nggak pernah ada planning. Tapi sebuah mata-mata juga itu udah takdir ya. Udah iya. Tapi jatah bulanan bagaimana itu? Repot, Mak. Rata ini bagaimana? Jatah bulanan begini. Umpamanya gue ada. Lahir atau batin ini? Ya lahir batin dong. Kalo batin itu kan memang gue gilirnya sehari-sehari. Ya dari seengah sepuluh malam itu. Iya betul. Kalo itu jatah bulanan itu? Jatah bulanan itu. Umpamanya gue punya pekerjaan dua tempat nih. Iya, iya. Satu tempat untuk dia, satu tempat untuk dia. Walaupun nilainya sama atau nggak? Sama. Harus sama. Nah saya selalu ngasih, gue selalu ngasih sama. Satu tempat buat dia satu tempat. Eh ini dapet apa? Gatah kemilan. Gue dapet apa yang gue perlu gue minta aja. Eh tapi bener menanya nih kayaknya. Kayaknya. Takutnya nih ya. Takutnya nih ya. Takutnya nih ya. Tapi kayaknya ini perlu loh ini. Kita kan nggak pernah tau ya namanya kan cowoknya. Kira-kira ada niatan juga nggak Bang Daus? Siapannya? Jujur. Jujur. Insya Allah nggak. Insya Allah. Insya Allah nggak. Kan kita nggak tau. Kayaknya jadi saksi di depan semua warga negara Republik Indonesia. Pegang tangannya. Pegang tangannya. Pegang tangannya. Insya Allah lu gue siram air keras. Coba. Ada. Coba coba. Sampaikan sesuatu. Kalau mau nikah lagi. Nungguin aku meninggal dulu. Baru nikah lagi. Oh gitu. Ada nggak dukun kira-kira? Bu. Ini Bini udah cakep. Sayang banget. Salam suka duka. Bener. Tadi udah diceritain betapa. Pada saat baru menikah harusnya happy. Tapi udah ada pandemi yang bikin kalian juga harus sama-sama mengalami pejeki. Ya. Sampaikan sesuatu dong dulu. Ayo Us. Tercinta. atching gak pandai untuk berbicara gitu lah. Oke. Jadi,terima kasih yang intinya udah,apa namanya,e... Berusaha sabar menghadapi masalah rumah tangga dan juga keadaan seorang suami yang notabene itu artis maknanya tuh yang selalu ada padahal tidak semua ya ya gitu dan ya untuk apa namanya ya hal-hal kaya gitu yaudah udah kuat. Ya kalau daus tampaknya untuk merangkai kata agak cukup sulit. Selfie silahkan sampein ke daus. Ayo. Yang penting utama harus sehat panjang umur harus sayang sama anak sama istri keluarga itu aja sih. Iya. Kalau rejeki bisa dicari sama-sama ya. Kan susah senangnya aku ya ngejalanin sama papi daus. Ya bismillah aja semoga rejeki dari anak maksudnya. Amin. Anak-anak nanti juga bisa. Naik derajat apa naikin derajat orang tua. Wih seneng ya ngeliatnya ya. Iya. Nggak nyangka loh keluarga ini ternyata dalam banget rasanya ya perjuangannya juga nggak mudah untuk menjadi mereka. Nggak ngopi kali mau ngomong. Ngopi. Mau ngomong kali ya mimpi. Wapun istri lagi nggak ada di sini. Belang-belang. Coba ngomong kopi. Ya buat istri-istri yang di rumah. Aduh banyak banget istri-istri yang di rumah. Mudah-mudahan kita nih dalam menghadapi hidup nih diberikan kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita saling-saling berdoa. Semua biarpada sehat dan panjang umur insya Allah. Amin. Terus sama-sama? Sama-sama biarpada akur sampai akhir hayat. Amin.